selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu tentara korea yang diserang sama monster menakutkan dan ya, ini adalah alur cerita terbaru judulnya apokalif chef seorang tentara yang berprofesi sebagai seorang koki malah mendapatkan job awakening yaitu chef awakening dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari chef ini yang ternyata ia malah mau memasak monster wadidaw oke lah langsung kita lanjutkan capcus dunia telah hancur ya, dunia saat ini telah diserang oleh beberapa monster aneh yang muncul tiba-tiba semua aktivitas manusia telah terputus termasuk komunikasi-komunikasi yang telah dibangun itu semua juga telah terputus dan sekarang beberapa unit dari tentara korea sedang berjaga mereka sedang antri untuk makan ya, soalnya beberapa tempat sudah hancur dan tentara korea ini masih bertahan dengan kekuatannya akan tetapi persediaan makanan telah menurun dan sekarang mereka cuma makan monster-monster yang telah dibikir sama mereka semua dan ini dia ya yang memasak dia adalah seorang koki yang memasak untuk para tentara dia memasak daging monster ya dan dia adalah seorang awakening yang berprofesi sebagai seorang chef dia mengalirkan mananya untuk membuat makanan untuk para tentara ya, ia langsung membumbui makanan itu dengan keberanian dan kekuatan dan ini dia ya, makanannya sudah jadi semua tentara korea langsung memakan dan mereka duduk dengan tenang dan ini rasanya sungguh enak ya walaupun daging monster ini sangat enak bos sepertinya mereka harus berburu lagi untuk makan tapi setelah dimakan ada yang aneh dengan tubuh mereka ya, tubuh mereka tiba-tiba bergejolak gitu ya mereka langsung bersemangat dan penuh dengan energi mereka bahkan langsung power up dan merasa dirinya harus mengkill monster ayo kita keluar ayo kita keluar dan mencari monster-monster itu kita akan berburu bos oke, siap ayo, ayo kita pergi ayo kita berburu ayo, ayo, ayo ucap para tentara penuh semangat dan oke, akhirnya setelah mereka rampung makan mereka pun langsung berlarian untuk berburu monster ya, kekuatan mereka telah bertambah mereka telah power up jadi mereka harus berburu bos berburu, berburu, berburu dan ini dia ya orang dibalik makanan yang enak dan juga makanan yang penuh dengan energi namanya adalah Sher San Yong Jun usia 25 tahun Jomblo dia adalah seorang awakening yang berprofesi sebagai seorang chef dan ya tampak para tentara sudah mulai mengganas ya mereka benar-benar mengganas itu dengan mata merahnya wadidaw benar-benar terlihat OP itu wala-wala-wala mereka sedang berlari untuk mencari monster untuk dimangsa dan ya itu adalah perjalanan singkat dari Sher San Sin Yong Jun dan sekarang kita pindah Sin ke beberapa tahun sebelumnya di pusat pelatihan militer Korea sekarang para tentara sedang main bola mereka dengan senang ya menyepak bola dengan penuh riang gembira dan saat ini kedamaian sedang tercipta jadinya mereka nganggur ya main bola dan akhirnya kemudian para tentara pergi ke kantin mereka mau nyemil dulu ya sebelum makan siang soalnya makan siang kan belum tersedia jadinya mereka mau jajan dan ada orang yang sedang membawa kardus itu bukan kardus ya itu adalah bahan makanan untuk dibawa ke chef dan ini dia ya chef Sin Yong Jun ia adalah seorang sersan ya ia bertugas sebagai seorang koki di tempat pelatihan militer sekarang ia sedang memotong botol dan ia memotong sangat halus ya tapi ada rekannya yang mengatakan kalau cumi-cumi sudah habis bos jadinya siang ini tidak bisa makan tumis cumi-cumi waduh gimana sih ente jadwal hari ini kan masak tumis cumi kenapa malah cuminya malah gak ada gimana periksa dulu sana kulkasnya kenapa tidak ada itu orang-orang sudah kelaparan cuk-cuk ya sersan sin pun memikirkan cara lain daripada mikirin bahan yang gak ada lebih baik memanfaatkan makanan yang ada tapi ini menjengkelkan bos kenapa malah gak ada sih harusnya kan ada ya ya rekan-rekan sersan sin jadi bingung juga kenapa bahan makanan sampai gak ada ada yang aneh ini dah kemudian sersan sin menyuruh anak buahnya untuk mengambil jerawat ya jerawat babi yang ada di kulkas kita masak tumis jerawat saja dicampur dengan tumis sayur-sayuran kita akan mengubah menu pada hari ini daripada mereka semua itu orang-orang yang lapar itu pada protes kita harus menyajikan semua yang ada disini oke gas ken segera ambil bahan-bahannya ada di gudang itu ambilkan juga ayamnya supaya cukup untuk memenuhi kuota semua tentara yang ada disini oke siap bos kemudian di lain tempat di dekat asrama tentara disitu ada kardus ya ada kardus yang tercambik-cambik dan ada itu itu ada sepatu waduh ada apa itu ya dan sepatu itu malah ada bercak itu ya bercak cairan merah wala-wala itu malah ada tentara yang dikil ternyata orang ini yang membawa cumi-cumi itu ya cumi-cuminya malah tidak diantar karena dia dikil sama sesuatu waduh-waduh itu ada moser itu moser apa anda dia malah memakan tentara itu wajir ini mosernya serem banget cuk-cuk dia malah memakan orang yang mengambil cumi-cumi waduh-waduh cumi-cuminya juga dimakan itu udah ada kemudian pindah sin lagi di asrama sersan sin diberi coca-cola dia disuruh istirahat gitu ya dan okelah kita istirahat dulu sebelum makan siang capek habis masak semua makan siang sudah tersiap jadi sersan sin dan rekannya sudah bisa bersantai oke bos kita minum coca-cola dulu tapi rekannya sin merasa aneh ya kenapa cumi-cuminya tidak diantar harus nyarkannya kan mengantarnya ya apa ada yang terjadi pada dirinya ya kita tidak tahu kita tunggu saja dia kita akan marah-marahin dia dasar itu orang malah gak disiplin malah gak mau ngantar cumi-cumi gimana sih itu orang dan oke sambil nunggu orang yang bawa cumi-cumi kita akan menyiapkan untuk makan malam makan malam juga harus tersedia ya jangan sampai tertunda oke bos kita langsung menyiapkan makan malam siapkan semua bahan yang ada di gudang apa ada semuanya siap sersan semuanya telah tersedia oke lah kalau gitu kita bereskan dulu woy cuci bersih itu cuci piring-piringnya malam ini kita akan masak-masakan Jepang ya masak-masakan Jepang yang serba mentah itu agar lebih mudah ya lebih mudah untuk dimasak dan juga kita akan menyiapkan makanan barat untuk para petinggi jadi kita harus kerja lagi poos kerja-kerja-kerja agak anda tapi malah ada teriakan di luar gedung wajir teriakan apaan itu ya sersansin jadi bingung teriakan apa anda itu sersansin pun langsung berlari dan ia mengecek teriakan apa anda yang ia dengar dan ternyata wajir itu ada apaan itu makhluk apaan itu yang ia lihat wah tubuhnya besar sekali dan makhluk itu telah mengkill rekan chefnya waduh waduh ia langsung mudah itu dikill sama monster itu wah sersansin langsung shock berat monster apaan datuh ia langsung kebetaran itu dadah dan lagi monster itu malah mencabik-cabik rekannya sersansin waduh dicabik-cabik dan dimakan itu ngeri banget ini bos ya sersansin langsung ketakutan ia akan mundur secara perlahan tapi rekan-rekannya sersansin malah mau masuk woy jangan dulu jangan dulu santai-santai-santai kita harus tenang ada apa sersansin ada apa pergilah 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 diam-diam jangan ke sini kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam gudang dan ia mau mengantar bahan makanan akan tetapi ia tidak tahu kalau disitu ada monster yang sedang makan waduh waduh bahaya ini bos dan monster itu melihat orang itu wajir monsternya gede banget wah ia langsung ketakutan itu ia langsung menjerit tapi sersansin langsung berlari ia akan menolong rekannya itu ia mengambil pisau dan ia langsung melempar pisau itu ke arah monsternya tapi tang 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 waduh kulitnya keras banget bos gak mumpan dilempar sama pisau itu wah gile bener monsternya kuat ternyata orang yang masuk tadi itu langsung mundur ia malah mundur ketakutan sampai terjatuh itu ya dan lagi monsternya langsung mengincar sersansin waduh gaswat sersansin panik kenapa pisaunya tidak mumpan waduh monsternya kuat banget itu dan lagi monsternya malah nyengir waduh ya monsternya langsung menerkam itu ya ia merau-raung dan melompat ke arah sersansin dan itu dia monsternya langsung menuju sersansin ia langsung menerjang sersansin tapi sersansin langsung menunduk ia langsung ngumput di bawah meja ia langsung masuknya di bawah meja dan toot waduh monsternya malah nabrak tembok ia malah kesakitan dan ia langsung marah-marah ia merau-raung ya temannya sersansin malah ketakutan ia bertanya makhluk apa itu sersansin apa itu ya mana gue tahu cuk-cuk cepat pergi dari sini tolong jangan di sini terus dan tiba-tiba flash wanjir wanjir mejanya hancur lebur sersansin langsung ketahuan itu ia malah mau diterkam lagi sama monster itu waduh monsternya langsung bersiapkan untuk catekan maut monsternya langsung mau mencatek sersansin waduh sersansin panik ia mau modar ini dada ia harus berbuat apa ini ia mau modar ini gas 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 tapi ada seseorang yang mengambil minyak panas itu temannya sersansin yang botak ia langsung menyiram minyak panas itu kepada monster itu wah itu menolong sersansin wah sersansin langsung tertolong tapi sersansin malah panik soalnya minyak panas tidak mempan sama monster itu ia malah diam melihat temannya sersansin yang botak itu waduh si botak jadi panik itu sudah ia pun mengambil minyak panas lagi dan ia kembali menyiram minyak panas itu lagi wah si monster langsung melindungi matanya biar dia tidak kecipratan dan ternyata kulitnya mulai melepuh itu ya minyak panas yang mulai menyakiti si monster si botak langsung mengatakan kalau monster itu telah terluka sersansin ayo cepat serang dia wajir diserang kau gimana si monster cepat pergi dari sini cepat pergi dan si botak diserang sama ekor si monster itu waduh ia terkena serangan dan ia langsung terhempas itu ya ya serisansin langsung panik ia tidak percaya rekannya langsung dihajar sama monster itu waduh langsung mudar lagi si botak wala wala power nya si monster itu gile bener cuman disabet langsung instant kill waduh bahaya ini dadah dan lagi si monster itu malah memutar ekornya ya diputar putar itu ekornya seperti baling baling bambu dan itu membuat serisansin langsung melindungi dirinya ia tidak mau mudar juga sudah ada dua rekannya yang mudar ia tidak mau mudar juga waduh gaswat ini gaswat ia harus melakukan sesuatu biar tidak mudar dan ternyata si monster sudah terluka itu terlihat kulitnya sudah terkelupas itu sepertinya akibat dari siraman minyak panas tadi dan si monster tampaknya kesakitan dengan kulitnya yang terkelupas dan ini dia kulitnya mulai terkelupas satu persatu sepertinya kesakitan dengan kulit itu oke sepertinya serisansin mau menggil monster itu ia akan balas dendam atas kematian duarkannya dasar monster kutuk kumpret oke bersiap untuk menggil langsung ambil pisaunya tapi agak jauhan itu pisaunya harus melompat untuk mengambil pisau itu oke ya si monster langsung melihat serisansin ia akan menyerang serisansin tapi serisansin sudah bersiap untuk mengambil pisau itu oke gaskan ya serisansin langsung melempar meja yang terpotong dan monster itu teralihkan monster itu tidak melihat serisansin dan ternyata serisansin langsung mengambil pisau dan ia langsung menerjang monster itu hurrah modar kau monster tapi monster yang melihat serisansin serisansin mulai panik itu ya dan cerong berhasil serisansin berhasil menancapkan pisau itu di area yang terkelupas ya kulit yang terkelupas itu ya ia langsung menusuk monster itu wah si monster langsung kesakitan itu ia meraung-raung kesakitan ditubles sama si serisansin tapi ia malah belum modar serisansin langsung menusuk dengan dalam ia langsung menekan pisau itu supaya masuk lebih dalam lagi dan ambruk dah si monster tapi monsternya belum modar itu kuat banget ini monsternya dan serisansin langsung mencabut dan crot 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 ya ia menikamnya dengan berkali-kali monsternya langsung kesakitan dan akhirnya serisansin bener-bener gedik ia akhirnya langsung mode tempur ia tidak memberi ampun sama monsternya itu modar 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 dasar monster bangke dan crot akhirnya monsternya modar serisansin bener-bener capek ya ia mengeluarkan semua tenaganya untuk menusuk monster ini bener-bener ganas ini monsternya bener-bener kuat sebenarnya ini monsternya dari mana sih kenapa ada monster di dunia ini dan setelah mengkill monster itu ada cahaya muncul wah itu adalah cahaya awak kening itu layar awak kening ya sin yong jun telah ter awak kening jawabnya adalah novicef waduh novicef apa anda tuh dan lagi ia memiliki status panel itu ya dia memiliki skill safe ice dan safe special sauce wanjir ini apaan ini seperti di dunia game dan lagi ia memiliki talent yang unik yaitu large scale cooking apalagi ini dadah ser-san sin jadi bingung kenapa habis mengkill monster itu malah muncul 100 layar aneh banget ini dadah dan oke kita pindah sin ke asrama di asrama ternyata sudah banyak tentara yang di kill sama monster wanjir ternyata para tentara sudah pada modar itu dah dan ini dia ya ser-san sin ia ternyata keluar dari dapur dan ia menuju ke asrama untuk laporan tapi ternyata ya asramanya malah diserang sama monster juga ini benar-benar berbahaya ia sampai mengendap mengendap itu ya biar tidak kedeteksi sama monster sebenarnya itu monster apa sih dan ini ya layar statusnya ini sebenarnya layar status apa dah ia malah bingung dengan apa yang terjadi disini ser-san sin pun mengecek layar status itu dan ia disuruh untuk bergabung dengan vaksi vaksi saat ini ser-san sin belum tergabung dengan vaksi manapun wala-wala apa ini teknologi hologram ya ia jadi bingung dengan apa yang ada di hadapannya itu kemudian layar misi muncul wilayah anda rok 17 tanggap benderanya di wilayah anda ada 1, 2, 3 anda mendapatkan keuntungan tertentu apabila vaksi anda meningkat apalagi ini dah bendera tanggap bendera maksudnya apa ini dah ya ser-san sin jadi puyeng ini ia tidak tahu apa yang terjadi ia malah disuruh mengambil bendera bendera apa anda dan terlihat itu ya di asrama sudah banyak tentara yang modar mereka semua dikil sama monster dan ser-san sin dengan pisaunya mulai bersiap untuk memasuki area asrama ia akan mencari apa yang dimaksud dengan layar status itu ya bendera gitu ya ia akan mencari tahu tapi sebelum ke asrama ia mau mengecek ke barak ia mau mengambil amunisi sepertinya ia harus mengambil senjata untuk bertahan hidup melawan monster itu apa masih ada senjata disitu dan ternyata wajir ada monster yang mengetahui sersansin monster itu mengetahui persembunyian sersansin gaswad dah monster itu lagi waduh sersansin panik mana gak ada minyak panas lagi kemudian layar status tiba-tiba muncul menganalisa bahan-bahan masakan waduh monster itu bahan masakan apa anda maksudnya tapi monster itu malah menerjang sersansin sersansin jadi panik malah monster yang mendekat waduh gaswad ini kemudian notifikasi itu memberitahu kalau si monster ini adalah kadal sendi yang kulitnya sangat keras tapi kadal ini memiliki kelemahan yaitu ketiaknya di ketiak kirinya disitu terletak jantungnya dan area ketiak itu tidak dihidungi dengan kulit yang keras wah mendengar informasi itu sersansin kaget ya notifikasi ini sangat bermanfaat ternyata monster ini memiliki kelemahan kemudian monster kadal itu langsung menyerang sersankin ia langsung maju ya sersankin langsung bersiap ia bersiap dengan tisaunya dan si monster maju sersansin juga maju ia langsung mengincar titik kelemahannya yaitu ketiak kirinya dan oke langsunglah dicerot sersansin langsung menunduk dan ia langsung menghujam ketiak si monster kadal ya dengan pisaunya itu ya pisaunya langsung menghunus ke ketiak kanan dan ya langsung si monster kadal itu langsung muntah berwan dan si monster kadal itu langsung ambruk dan tubuhnya langsung menimpa sersansin dan ya berhasil berhasil dikil itu monster kadal ini berhasil dikil dengan mudah satu kali tusukan langsung mudar sersansin benar-benar tidak percaya ini informasinya sangat akurat notifikasi ini benar-benar memberi informasi yang tepat ya konduk tapi ya sersansin malah merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya tubuhnya terasa segar dan rasanya seperti ada yang mengalir dalam tubuhnya dan ternyata yang mengalir itu adalah poin XP yang didapatkan setelah mengkill si kadal itu kemudian notifikasi kembali muncul dan mengatakan kalau monster kadal ini adalah bahan yang sempurna untuk dimakan wanjir saya sersansin kaget bahan untuk dimakan monster ini jadi bahan untuk dimakan apa-apa anda ini monster menjijikan bagaimana bisa dimakan sama manusia benar-benar infonya harus diralat ini mana ada manusia yang mau makan monster kayak gini tapi notifikasi mengatakan kalau monster kadal ini memiliki kulit daging yang lembut jika dimasak dengan benar dan juga darahnya bisa menjadi energi yang tepat untuk manusia awak kening wala-wala-wala ugah banget mana mungkin gue mau makan daging kadal waduh-waduh dah lah bodo amat mana mungkin gue makan monster kadal kayak gini dia telah mengkill banyak manusia dan memakan manusia mana mungkin gue memakan sesama waduh-waduh dan ya ketika sersansin teriak-teriak ada seseorang yang datang menemui sersansin itu adalah tentara ya tentara korea yang selamat ia memegang senjata ia langsung menghampiri sersansin ya sersansin kenal sama orang ini ini adalah kopral kim dari unit supply kopral kim langsung bertanya apa di dalam dapur hanya sersansin yang selamat ya hanya aku yang selamat aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua jadi hanya aku yang ada disini dan woki kopral kim pun langsung menyuruh sersansin untuk datang ke markas karena markas telah dipindahkan dan beberapa petinggi telah mudar sekarang batalion sementara dipimpin oleh letnan yung kim dan okelah sersansin pun dikawan oleh para tentara disitu mereka langsung mengarahkan sersansin untuk datang ke base game yang telah dipuat dan ya sin pun berpindah ini adalah markas sementara yang dibangun oleh para manusia ya tepatnya para tentara para tentara yang selamat dari serangan monster kadal itu sersansin merasa sedih karena teman-temannya di ruangan dapur telah mudar semua padahal mereka kan itu teman yang baik teman yang penuh ceria malahan pada mudar semua kemudian sersansin melihat semua orang yang selamat ternyata ada banyak juga yang selamat semuanya adalah tentara mereka semua membawa senjata dan bersiap-siaga kalau ada monster gitu ya tapi mereka sepertinya kelelahan dan ada juga ya mereka yang bersedih dan ada juga itu yang sudah luka-luka waduh-waduh sersansin pun bersyukur masih ada yang selamat dan ia sekarang sedang diantar menuju markas besar kemudian ada notifikasi lagi muncul notifikasi itu mengatakan kalau sersansin diberi kesempatan untuk mengolah primata mengolah primata apa manusia-manusia ini adalah primatanya wanjir ini gimana sih notifikasi aneh banget notifikasinya bikin bingung ya dah lah bodo amat sekesampingan dulu notifikasinya kemudian ada seorang kopral yang datang menemui sersansin ia menjelaskan kalau lepnan kim sekarang menjadi komando saat ini soalnya para petinggi di semua departemen telah modar dan satu-satunya petinggi yang ada disini adalah lepnan kim sersansin pun disuruh masuk untuk menemui lepnan kim dan oke siap lepnan kim telah menunggu di tempat markasnya dan oke lah sersansin pun langsung masuk ia akan menemui lepnan kim dan ini dia ya sersansin sudah dari depan pintu ia pun masuk di pintu itu dan ia pun melihat beberapa petinggi yang ada disitu salah satunya adalah sersansin kim namanya adalah kim hyung suk ia adalah seorang lepnan pangkatnya paling tinggi disini dan ia mengatakan kau benar-benar beruntung ya sersansin kau satu-satunya chef yang selamat disini aku berharap banyak kepadamu dan oke lah karena sersansin sudah ketemu sama lepnan kim jadinya bersambung malah-malah malah bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru oke ya bos kalau kalian suka silahkan like yang banyak jangan lupa subscribe ya itu sangat penting dan oke lah terima kasih sudah mau menonton salam cus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax